Kalian main Valorant, tapi stuck di tier Iron, Bronze, dan Silver Jangan putus asa dulu guys, mungkin ini yang menyebabkan kalian stuck disitu terus Yang pertama, kalian mainnya ngasal Ngasal disini dalam artian kalian mainnya gak maksimalin utility yang kalian punya Contohnya, gak gunain utility duelist pas mau entry Contohnya Flash Reyna, terus Flash Yoru, atau kalian pake Jet yang gak smoke dulu sebelum dash ke set pas entry Terus, inisiator yang gak nolongin duelist buat bukain map pake utilitynya Contohnya, Sofa yang gak ngedrone dulu sebelum duelist kita entry Sky yang gak pake scoutnya, KO yang gak lemparin knifenya Ini penting banget sih, kalian sebagai inisiator untuk tau bahwa utility kalian tuh sangat penting untuk entry Yang terakhir ada Sentinel, kalian kalo emang mau commit masuk ke site A Kalian emang harus pasang trap dulu di belakang, supaya kalo ada musuh yang mau ngeflank, kita tuh siap dengan kedatangan mereka Apalagi sekarang Sentinel di buff, jadi kalo trap Sentinel ancur, justru Sentinel gak usah ngabarin pun Di in game, agentnya udah ngomong sendiri ke tim Kalo udah masang trap terus kitanya rotate, ya gak masalah sih, gak ada ruginya jaga-jaga di awal Udah resiko Sentinel buang-buang duit Yang kedua, gak maksimalin smoker kalian Maksudnya disini, gue sering liat di low elo atau orang yang rendah Pas mau entry tuh, mereka gak nunggu smoker buat smoke area yang kemungkinan musuh ngecam Jadi kalian masuk gerasak-gerusuk, tapi banyak engel kebuka Dan kalian pun masuk dalam posisi sandwich Kalian udah tau kan posisi sandwich di game Posisi sandwich di game tuh, penjelasan ringannya kalian di posisi terbuka, diapit oleh beberapa musuh sekaligus Istilahnya tuh musuhnya roti atas-bawah, nah kalian tuh isiannya kayak daging, sayur, tomat gitu Nah kalian kehimpit kayak sandwich Ya intinya sebisa mungkin, sebelum atau pas mau entry Smoke dulu area-area yang kemungkinan musuhnya ngecam ya guys Musuh pun ragu tau guys, kalau kita smoke-in area-area tertentu Mereka kayak mau nabrak smoke takut udah ditungguin Mau nunggu smoke kelar, eh kelamaan Kita masukin yang ketiga, yaitu komunikasi Ingat guys, game kompetitif tuh mau itu game MOBA kayak Dota, League of Legends, Mobile Legends Atau game FPS kayak CSGO dan Valorant ini pun penting banget komunikasi Kalau ditanya sepenting apa, penting banget Karena informasi kayak utility, lokasi musuh, terus kapan mau entry itu ditentuin lewat komunikasi Kalau komunikasi lancar, kalian pasti bagus mainnya Makanya sebisa mungkin jangan di mute ya guys Kalau emang gak punya mic, minimal dengerin aja info dari teammate kalian Kalau ketemu teammate toxic, baru tuh kalian mute Nah ini yang keempat, banyak joki, GB atau game booster di rank rendah Ini banyak juga sih, di rank iron, bronze, silver Bahkan di gold pun banyak juga booster kayak gitu Tapi gak bisa disalahin juga sih, karena mereka kan cari penghasilan dari ngelakuin itu semua Yang terakhir yaitu yang kelima, kurang jam terbang Nah ini nih yang terpenting, banyakin aja jam terbang Liatin cara main pro player gimana, atau minimal tonton untuk fragger di tim kalian Kalian analisis, gimana sih, kok dia bisa ngekill banyak gitu Terus perhatiin gameplaynya, lalu kalian terapin dikit-dikit Kecaya deh, kalian pasti bakal improve dari merahatiin hal-hal kecil kayak gitu Yap, segitu dulu tips dari gue Semoga membantu dan jangan lupa follow gue for more Valorant video guys